Pemirsa kesana, sepintas orang berpakaian lusuh, kekurangan harta, jauh dari kata mewah, lemah dan tak berdaya, terlihat tak berharga di mata sebagian orang. Sehingga tak jarang mereka dilecehkan dan keberadaannya di masyarakat dimarginalkan. Tapi tahukah anda bahwa orang-orang seperti ini dengan kesabarannya sangat istimewa di mata Allah SWT? Maka waspadailah orang-orang miskin dan perlakukanlah dengan baik karena kekayaan seseorang, kemapanan masyarakat, dan kemakmuran sebuah negara bisa jadi karena keberkahan doa orang-orang miskin. Lalu mengapa orang miskin begitu istimewa dan doanya dikabulkan Allah SWT? Dalam riwayat Nasa'i bahwa Rasul menyampaikan dalam redaksi yang lebih jelas. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i Ibnu Botol menjelaskan hadis ini bahwa ibadah orang-orang lemah dan doa mereka lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia dan perhiasannya. Hati mereka pun jauh dari yang lain, kecuali dekat pada Allah saja. Amalan mereka bersih dan doa mereka pun mudah dikabulkan. Karena itulah Rasul selalu memuji orang-orang miskin dan selalu mengasihinya. Dengan kesabaran dan keikhlasan mereka itulah Allah memberikan kemuliaan mereka dengan surga. Bahkan Rasul SAW menginformasikan pada kita bahwa kelak di surga, mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Bahkan kelak di akhirat saat orang-orang tengah menunggu giliran memasuki surga Allah, orang-orang miskinlah yang lebih didahulukan daripada orang-orang kaya. Jaraknya pun cukup lama, bukan sehari atau dua hari, bukan sebulan atau setahun. Jarak mereka masuk surga dengan orang-orang kaya mencapai lima abad. Inilah yang diinformasikan Rasul SAW. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan lima ratus tahun. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi. Mengapa setengah hari disebut Rasul SAW dengan lima ratus tahun? Karena satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Sebagai mana yang Allah Ta'ala sebutkan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Oleh karenanya setengah hari di akhirat sama dengan lima ratus tahun di dunia. Bukankah ini kemuliaan luar biasa bagi orang-orang miskin? Lalu apa yang kita banggakan di depan orang-orang miskin? Begitu mulianya posisi orang miskin yang sabar dan ikhlas dengan takdirnya. Hingga Rasul mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai kita mengabaikan. Apalagi sampai meremehkan atau melecehkan mereka. Karena Rasul SAW bersabda. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah. Dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah. Pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka? Mereka itu adalah setiap orang yang keras. Kikir dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lemah yang dimaksud adalah Orang yang diremehkan orang lain karena keadaan yang lemah di dunia alias miskin. Maka waspadailah orang-orang miskin. Perlakukanlah dengan baik. Karena jika mereka terluka dan bersumpah, Mengangkat tangan memohon kepada Allah. Allah mudah mengabulkan keinginan mereka. Wallahuaklam.